Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada berita yang menarik ya bahwa ucapan seorang pimpinan itu bisa diterjemahkan oleh bawahannya dengan cara yang khas ya tetapi dia tetap mengacu kepada pimpinan yang mengucapkan apa di sini mencoba kontras mengaitkan bahwa repressive aparat di bawah itu sebenarnya dampaknya dari pernyataan Kapolri yang minta Kapolda mengawal investasi ini kita lihat kasusnya Hai di Desa Wadas yang masih di Desa Wadas tarik aparat dari wadah sentikan kekerasan di tanah wadas ya ini kita lihat judul dari gelora news 14 Februari 2022 kontras sebut represitas represifitas aparat dampak pernyataan Kapolri yang minta Kapolda kawal investasi bahasanya tuh repressive itasopoi diterjemahkan apa yang lebih ini kontras sebut apa tindakan represif lebih jelas kan represif tinggal repres, tekan ya begitulah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan disingkat kontras menilai S nya itu ditulis huruf besar ya kontras K nya besar O kecil, N kecil, T kecil R kecil, A kecil S besar ya kontras, menilai tindakan represif itu betul, tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas Jawa Tengah dan penembakan seorang warga hingga tewas saat tunjuk rasa menolak keberadaan tambang di Parigi Mutong, Sulawesi Tenggara merupakan dampak dari pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada tanggal 15 Desember 2021 lalu 20 Desember ya Kapolri Jenderal Listio minta kepada kepala kepolisian daerah atau Kapolda untuk mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi di tanah air mengawal ya mengawal tapi kan yang tetap penting dalam proses-proses pembangunan yang berdentam-dentam itu manusianya jangan karena investasi terus manusianya tambah susah ditangkepin atau dibunuh ya itu seperti yang kemarin itu tunjuk rasa di parikimotong ditembak itu satu anak umur 21 tahun kata keluarganya setelah di otopsi di mana itu di apa di puskesmas ya itu pelurunya itu tembus dari dari belakang ke dada kata keluarganya berdasarkan visum di puskesmas katolistiwa itu secara umum jadi buat apa sih bunuh buat apa coba bunuh bunuh mereka sendiri itu demi investasi atau karena mereka menolak investasi tambang yang mereka tolak terus dibunuh itu buat apa satu nyawa itu lebih berharga daripada sebuah tambang yang nilainya triliunan sekalipun nyawa manusia itu di dalam islam itu ada lima makosidus syariah jadi lima tujuan syariat islam itu satu menjaga harta salah satunya itu salah satunya itu makanya pencurian itu dihukum karena mencuri hak perang itu gak boleh dalam islam dosa untuk menjaga harta-harta tidak boleh diambil ditarik sewenang-wenang baik tanah harta dirampas demi alasan investasi misal terus menjaga jiwa jangan sampai orang itu membunuh diri atau jangan sampai orang itu dibunuh gak boleh dalam islam itu menumpahkan darah itu gak boleh termasuk memukul wajah seperti dalam kasus wadas itu kan ada yang dipukul wajahnya itu gak boleh seorang bapak menampar wajah anaknya karena kesel atau karena anaknya kelewatan bandelnya misal tetap gak boleh menampar wajah itu haram polisi sekarang membunuh semua-maunya itu bagaimana pertanggung jawabannya di akhirat itu demi investasi mengawal investasi terus membunuh rakyat bagaimana ceritanya jadi harus dikaitkan dalam perspektif yang lebih jauh perspektif akhirat bukan semata-mata dalam perspektif omnibus law ya itu undang-undang tenaga kerja yang ditolak dimana malah diberolah kota itu tetap disahkan meskipun merugikan menurut orang yang demo merugikan rakyat itu ya terus yang ketiga menjaga harta menjaga nyawa menjaga din menjaga agama jangan jangan pindah dari islam kristen buddha masuk lagi islam ini agama harus dipertahankan sampai mati walatamutu na'ilah wantum muslimun jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap seorang muslim ada orang muslim masuk agama lain misalnya yang kemarin ada tokoh masuk agama hindu balasannya agama hindu agama luhurnya kalau sudah masuk islam itu dijaga salah satu tujuan sariah islam itu adalah menjaga agama dalam satu pendapat ulama salah satu orang yang murtad dari agama islam itu dibunuh sekeras itu dalam islam jangan agama dibikin main-main belajar agamalah secara mendalam jangan malah jangan ada larangan ada tokoh bilang jangan belajar agama secara mendalam nanti malah tanpa sesat jangan omongan ngomongan itu kok kayak gitu terus yang keempat itu menjaga akal makanya perlu belajar supaya akalnya sehat jangan minum komer jangan minum narkoba jangan ngisep-sabu supaya akalnya itu terjaga itu sariah islam kan bagus sariah itu harta terjaga nyawa terjaga dijaga dalam islam itu kan kemudian apalagi tadi yang kelima nasal apa nasab dijaga turunan makanya jangan ada perzinahan supaya keturunan itu jelas cepat nikah kalau sudah ada jodohnya gitu tunda-tunda mengumpulin kompor mengumpulin panci belum punya rumah malah berzinah itu cepat pernikahan nikah nisbuddin nikah itu separuh dari agama jadi ada lima tujuan syariat islam itu semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri tetap manusia itu yang harus penting bukannya tambang terus mengorbankan orang lain dianiaya dibunuh gimana sih ngerti islam apura belajar islam secara mendalam pakai guru secara umum kekerasan yang dilakukan kepolisian di konteks perlindungan terhadap bentuk investasi apapun ini juga dampak dari pernyataan kapolri itu sendiri untuk meminta kapolri dan mengawal proses investasi kata peneliti kontras Rifan Lee Anandar saat dihubungi suara.com pada hari Senin 14 Februari 2022 persoalannya permintaan itu dijelaskan secara detail terkait bagaimana pengawalan dimaksud pemimpin tertinggi korps bayangkara itu masalahnya permintaan tersebut atau pejabat tersebut tanpa ada ukuran yang rigid seperti apa tidak dijelaskan ini salah salah permintaan tidak dijelaskan secara detail itu ketik kayaknya salah ngetik ini apakah dia para kapolda juga turut partisipatif terhadap keluhan masyarakat atau membuka ruang bagi masyarakat untuk mengeluhkan kegiatan investasi atau hanya menjadi alat atau mesin dari investasi tersebut tersebut supaya lancar-lancar saja sambung dia mempersoalkan partisipasi atau istilah mengawal investasi itu apa maksudnya kan tidak dijelaskan oleh kapolda dengan setil dengan rigid dengan jelas sehingga bisa memandu memandu aparat di bawahnya yaitu kapolda itu dalam proses-proses pengawal investasi itu apakah harus mengorbankan rakyat apakah bagaimana apa memberi ruang-ruang untuk dialog dengan masyarakat atau bagaimana lantaran tidak ada penjelasan terkait pengawalan yang dimaksud kontras menyebut polisi di daerah menganggap masyarakat yang menolak atau menyampaikan kritik dianggap sebagai perlawanan ini kesimpulan dari kontras ya setiap kritik ungkapan keluhan masyarakat dalam proses untuk mempertanyakan investasi itu dianggap oleh negara sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap negara dan harus direpresi kira-kira begitu ya sehingga atas suara-suara yang keluar dari masyarakat baik itu kritik masukan saran maupun keluar biasa itu dianggap sebagai perlawanan nah ini yang berbahaya kata itu kata orang kontras tadi siapa Rifanla Rifanli Anandar untuk diketahui pada selasa 8 Februari 2022 situasi Desa Wadas Kenyamat Kecamatan Benar memanas aparat kepolisian diduga melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak pembangunan tambang sekitar 60 orang ditangkap 64 ya meskipun belakang mereka telah dibebaskan berselang seminggu dari peristiwa tersebut pada Sabtu 12 Februari 2002 bentrokan antara kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang milik perusahaan PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motung Sulawesi Tenggara pecah dilaporkan seorang warga bernama siapa ini R. Fadi 21 tahun meninggal dunia dia diduga tewas usai mendapat luka tembakan ya ya itulah ya satu relasi antara ucapan seorang pejabat itu bisa diterjemahkan secara berbeda pada pejabat di bawahnya dalam kasus wadas itu dipertanyakan oleh kontras ya karena tidak ada penjelasan secara rigid rigid itu secara strict secara tegas maksud mengawal investasi itu seperti apa sehingga menurut kontras ya setiap bentuk keluhan masyarakat ya penolakan masyarakat dan hal-hal yang dipertanyakan masyarakat itu dianggap sebuah bentuk perlawanan dari masyarakat terhadap negara ya moga-moga kita punya satu pimpinan pulri di masa depan ya dan juga kita memiliki kapolda-kapolda di masa depan itu jauh ya lebih bisa memahami merasakan empati penderitaan rakyat dan melihat persoalan dari sisi rakyat karena mereka adalah berkewajiban untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya sendiri bukan justru membunuh atau menganiaya atau memukul wajah para demonstran saya di peramukoh tukang donat dari paranggijur tertua di semesta fasbir sobron jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah yang indah stop stop selamat menikmati selamat menikmati